Intro Toprak Resgat Lioglu penuhi janji fansnya di Indonesia untuk makan ke Toprak jika menang 3 kali di sirkuit Mandalika Rider Pata Yamaha with Brick, Toprak Resgat Lioglu mirip namanya dengan makanan khas Indonesia yaitu ke Toprak Toprak Resgat Lioglu mengaku penasaran dengan makanan khas Indonesia satu ini Toprak mengaku penasaran dengan ke Toprak karena warganet Indonesia yang sering mengirim pesan atau berkomentar pada Instagram pribadinya Tapi aku belum mencoba itu, aku lihat komen-komen tulisan di Instagram Ketoprak, ketoprak dan akhirnya di sini Aku tanya langsung apaan itu ke Toprak dan ternyata itu adalah makanan khas Indonesia Ujar Toprak Kendati demikian Toprak mengaku tak tersinggung atau marah saat warganet Indonesia menuliskan hal tersebut Menurutnya masyarakat Indonesia selalu berperangai baik saat bertemu langsung dengannya Orang di sini suka senyum, ujar Toprak Rekan setimnya di Pata Yamaha Andrea Lokateli juga membenarkan hal tersebut Menurutnya masyarakat Indonesia itu lucu-lucu Lucu karena sering senyum dan seru kalau melihat motor Orang-orangnya menebar sisi positif Aku sangat suka Indonesia, ujar Lokateli Setelah sekian lama penasaran, Toprak Rasgatliuglu langsung dijamu makan ke Toprak Jika memenangi race di Mandalika pada minggu 13 November 2022 Toprak begitu menyukai ke Toprak yang disajikan padanya Begitu lahap dia menyantap ke Toprak dan tak lupa dia menawari beberapa orang di sekitar Toprak untuk mencicipinya Toprak juga menempati nazarnya ke fansnya di Indonesia Kalau menang tiga kali di Mandalika, Toprak akan makan ke Toprak Perlu diketahui, pembalap Pata Yamaha Toprak Rasgatliuglu berhasil mencetak hat-trick kemenangan Usai tampil apik pada race 2 WSBK Indonesia 2022 Usai memenangi race 1 dan Super Bowl race Kemenangan Toprak Rasgatliuglu berlanjut pada sesi race 2 WSBK Indonesia pada minggu 13 November 2022 Star sebagai posisi pertama Toprak Rasgatliuglu sukses memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kemenangan ketiganya Dalam rangkaian sesi WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Posisi kedua berhasil ditempati oleh pembalap Aruba Ducati Alvaro Bautista Walaupun gagal meraih kemenangan, hasil podium kedua dalam balapan selama 21 lap ini cukup untuk membawa rider Spanyol tersebut mengunci gelar juara dunia WSBK 2022 Kesuksesan Alvaro Bautista ini mengulang prestasi Ducati saat mengantarkan pembalap mereka Carlo Keka merajai WSBK pada musim 2011 Jonathan Rhea dari tim Kawasaki sukses menggenapi tiga besar WSBK Indonesia 2022 Terima kasih telah menonton